Halo Assalamualaikum Mas Kyu Nah hari ini Aku lagi bertamu ke rumah temen nih Jadi Kebetulan istrinya temen itu Begitu kita ngobrol-ngobrol Ternyata Bukan sembarangan ya Dia Apa namanya Sekolah disini Yaitu S2 Dengan S3 S3 nya selesai disini ya Nah ini aku mau perkenalan nih Nama lengkapnya siapa mbak? Nama lengkapnya Ana Oktavera Ini tinggal dimana nih? Di Indonesia asal mana mbak? Kebetulan asal saya dari Payakumbu Sumatera Barat Orang Minang Padang nih orang-orang padang Ini mau ngomongin Seputar biasiswa di Jepang Tapi subscribe dulu Buat temen-temen yang Adek-adek nanti ya yang penasaran Kok pengen melanjutkan Studi di Jepang? Nah ini informasi Informasi yang mau aku Korek-korek nih sama mbak Ana ya Nah ini baru kenal ini maaf ya Tapi setahu saya ya mas Oke Aku mau nanya-nanya ya Buat nanti adek-adek yang di Indonesia Penasaran mengenai biasiswa Oke simak terus videoku ya Disini mbak Awal berangkat ke Jepang Kapan mbak? Berangkat sekolah Berangkat sekolah 2013 Oktober 2013 Oke 2013 itu mbak Melalui biasiswa ya? Iya Kebetulan saya diterima biasiswa Terus Biasiswa itu terimanya bulan Juli Oh gak salah Nah nanti urus-urus segala macem Berangkat disini Karena studi Semester di Jepang kan ada dua Awalnya April Satu lagi Oktober Nah saya ngambil yang Mulainya Oktober Oh oke oke Jadi ngambil awalnya mulai Oktober Nah pertama nih Untuk dapet biasiswa di Jepang itu caranya gimana? Itu loh Susah gampang sih mas Tergantung rejeki mungkin ya Jadi kalau saya sendiri sih Ini pengalaman saya pribadi Saya udah apply biasiswa di Jepang ini Empat kali Udah empat kali Empat kali apa? Langsung Goalnya keempat kalinya atau? Goalnya setelah empat Setelah empat kali? Sudah berjuang? Dari tiga gagal ke empat kali berhasil Awal aja perjuangannya Baru mengajuin ya Buat adik-adik ya Ini senior kita Baru ngajuin itu Empat kali baru diterima nih Jadi sekali, dua kali, tiga kali Gagal ke empat kalinya diterima Dan sampai akhirnya bisa Melanjutkan studi di sini Oke Nah tadi susah gampang Susah-susah gampang ya Oke Ini biasiswa yang Mbak Ambil ini Biasiswa apa nih? Saya kebetulan namanya Mumbusho Apa itu Mumbusho? Biasiswa dari Apa ya? Mumbusho itu nama Bahasa Jepang Dari Nama lainnya Dari Kementerian Pendidikan Jepang Dari Kementerian Pendidikan Jepang Itu ada Ada gak istilah Dalam bahasa Inggris itu? Apa ya? Ministry of Education Jadi kalau singkatnya itu Max Saya juga lupa Ministry of Education Ah nanti cari di sini Nanti ditulis Nanti ada tulisannya di sini Saya lupa Jadi seperti itu ya Nah aku mau nanya nih Untuk program Biasiswa yang Mbak ini tahu Itu Apa aja sih Untuk bisa melanjutkan studi Di Jepang? Iya Macem-macem Ada berapa macam Macem-macem Jadi Untuk sekolah di Jepang itu sendiri Itu ada berbagai macam Mulai dari Pertama Saya kan kebetulan Ngambilnya dari yang jenjang Ke S2-nya Meneruskan ke jenjang S2-nya Dan ke S3 Tadinya udah S2 di Indonesia? Iya sih Kebetulan udah S2 Jadi S1, S2 Udah dilanjutkan di Indonesia Dan Terjadi aksiden sedikit Saya salah masukin berkas Akhirnya Saya masukin berkasnya Harusnya Untuk S3 Tapi Ada kesalahan Teknis sedikit Jadinya Saya kemasukan Berkas yang S2 Jadi saya Akhirnya lanjutkan S2 lagi Maksudnya Mengulang S2 Saya lagi Mengulang S2-nya Di sini Padahal udah S2 di Indonesia Mungkin Kerajinan sekolah Mungkin Jadi Kembali lagi S2, S3 Kembali lagi Jenis-jenisnya Apa saja Satu Saya sendiri Itu namanya Membusyo Membusyo Ada satu ya Membusyo itu sendiri Itu ada dua jenis Membusyo itu ada dua jenis lagi ya Membusyo itu ada Namanya U2U University to University Jadi antara Satu Perguruan tinggi Ke perguruan tinggi Satunya Terus Satu lagi Ada G2G 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 itu government to government Pemerintah ke pemerintah Itu Yang tadi Mombuso itu ya Ya itu masih Mombuso Mombuso itu ada dua ya Jadi Ada government ke government Jadi antara Pemerintah Indonesia Dengan pemerintah Jepang Ada Antara Universitas Indonesia Dengan Universitas Di Jepang Oke Itu baru satu ya Baru satu jenis Mombuso Baru satu jenis Biasiswa Iya jenis Biasiswa Terus berikutnya apa Berikutnya Mungkin kita bagi dua Ada Biasiswa dari Dalam Indonesia Tersendiri Maksudnya Biasiswanya dapat Dari pemerintah Indonesia Atau dari Perusahaan Indonesia Dari pemerintahan Atau dari Perusahaan Indonesia Perusahaan di Indonesia Satunya lagi Biasiswa yang dapat Dari Sebenarnya jenis Biasiswanya itu Banyak banget Banyak banget Cuman Itu adalah Beberapa bagian Beberapa bagian Jadi misalnya Kalau Di kelompok-kelompokan Seperti itu ya Jadi Biasiswa dari Indonesia Sendiri itu Namanya mungkin Yang saya tahu Ada LPDP Biasiswa dari Dikti Biasiswa dari Apa Perusahaan Beberapa perusahaan Di Indonesia Yang Yang sengaja Mengirimkan Apa Namanya Ya kadang-kadang Ada dari Apa ya Mitsui Atau macam-macam Yang ada kerjasama Sama Jepang Itu juga ada Dapat Biasiswa dari Indonesia Dan juga ada Kadang-kadang Perusahaan Jepang Yang Yang sengaja Ngambil Maksudah Indonesia Jadi Banyak banget Yang ada kerjasama Jadi kerjasama Jepang Indonesia Ternyata sudah Ya mungkin Sudah berlangsung lama Jadi sudah banyak Biasiswa-biasiswa Yang dihasilkan Ini maaf nih Aku potong nih Kadang-kadang Kalau aku sendiri ya Aku nih Bukan Orang yang berpendidikan Cukup Sampai segitu Jadi aku tuh Pengen tahu Kalau dalam Kepala aku tuh Biasiswa itu Untuk Anak-anak yang Berprestasi Orang-orang yang Berprestasi Atau Biasiswa itu Apa-apa memang Harus didapatkan Untuk Kita yang punya Prestasi Atau Itu dari Kemauan kita Atau gimana sih Gimana ya Mungkin Biasiswa itu Ada Mindsetnya Orang Indonesia Itu ada dua jenis Biasiswa itu Ada untuk Biasiswa yang Memang Kurang mampu Satu Biasiswa prestasi Iya Kalau Biasiswa yang Kurang mampu Itu biasanya Kalau kita Di SD SMP SMA Atau kuliah Itu masih ada Biasiswa yang Seperti itu Tapi kalau Biasiswa untuk Yang melanjutkan Ke pergeruan tinggi Misalnya ke S2 S3 Di luar negeri Itu khusus Kemampuan diri Oh Jadi Pernahasanya Salah satunya Mbak Anani Karena prestasinya Ya mungkin Faktor rejeki Faktor rejeki Mbak Biasa banget Jadi itu Begitu ya Jadi biasiswa Seperti itu ya Mungkin Salah satu faktor Yang Yang apa Yang mempengaruhi Kita mendapatkan Biasiswa Mungkin dari prestasi Salah satunya Gitu ya Ataupun dari rekomen Rekomen dari sebuah kampus Atau gimana Gitu ya Ya mungkin Ya macam-macam sih Sebenernya Jadi Ada yang Misalnya Orang ini Emang Direkomendasikan Oleh Sensei nya Atau apa Oleh dosennya Di Indonesia Untuk melanjutkan Sekolah luar negeri Atau Memang kemampuan Dari diri dia sendiri Jadi Keinginan dari Diri dia sendiri Misalnya Kalau saya Kebetulan Antara Keinginan Dan Keinginan diri dia Saya sendiri Dan Keinginan dosen saya juga Jadi Jadi ada yang Benar-benar Keinginan saya Ada yang Beratnya Study oriented Jadi hanya mengejar Pendidikan 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 Dia mengejar Saya harus kuliah Di luar negeri Saya harus kuliah Di luar negeri Seperti itu Ada juga Orang tipe yang Apa ya Saya pengen Tapi ya Pengen Gak pengen Gitu ibaratnya Jadi terus Yang Menurut Mbak Ana sendiri Pengalaman itu Untuk dapat Beasiswa itu Gimana caranya Kebetulan Saya Mungkin saya cerita Kenapa saya memilih Jepang Mungkin ya Itu dulu mungkin ya Kenapa saya memilih Jepang Karena Beasiswa itu Ternyata banyak Luar negeri pun juga Jadi di Eropa itu Ada Jenis-jenis Beasiswa lagi Yang lain Di Amerika juga Banyak banget Beasiswa Dan di Jepang sendiri Jadi Mungkin di Indonesia Yang tren itu Antara Beasiswa Eropa Jepang Sama Amerika Itu Tren banget Mungkin Australia Mungkin sekarangnya Jadi Nah ini Ya teman-teman Jadi tadi Ada Beberapa Negara besar Yang menjadi Tren-tren Untuk warga Indonesia Yang pengen melanjutkan Program Beasiswa di luar negeri Jadi pilihannya Kebanyakan Antara Jepang Dan Amerika Misalkan Negara-negara Maju Dan tergantung Sama bidang ilmunya Mungkin ya Tergantung Bidang ilmunya Dan kebetulan Saya sendiri kan Satunya Di Institut Pertanian Bogor Jurusan Bulidaya Perikanan Dan kiblatnya Perikanan Indonesia Itu masih Ke Jepang Jadi makanya Banyak Dosen-dosen Perikanan itu Lulusannya Lulusan Jepang Rata-rata Jadi Mbak ini Bisa dapat Beasiswa ini Karena Menempuh pendidikan Di IPB Setelah itu Mbak Ana ini Dapat Tawaran Dari Dosen Saya sendiri Berminat Untuk Melanjutkan Kuliah di Jepang Nah ini Pengalaman Mbak Ana Seperti itu ya Apa Apa harus Untuk dapat Beasiswa itu Apa harus Dapat Tawaran Atau Kita Harus Kalau Misalkan Saya Pengen Sekolah Di Jepang Saya Pengen Gimana Sih Nyarinya Sebenarnya Nyari Sendiri Bisa Banyak Banyak Tinggal Dipilih Jenis Beasiswanya Apa Jadi Kemungkinan Kalau Untuk Jepang Sendiri Tapi Mungkin Di Luar Negeri Yang Eropa Amerika Juga Seperti Itu Kita Harus Dapat Profesornya Dulu Di Jepang Kita Harus Dapat Siapa Nih Orang Yang Kita Tujuh Oh Jadi Itu Lebih Gampang Jalan Dulu 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 Pernah Ke Jepang Dosen Saya Pernah Ke Jepang Kembali Ke Indonesia Kembali Ke Indonesia Dan Ketika Dia Kembali Ke Indonesia Saya Tertarik Dengan Dia Untuk Penelitian Penelitian Dan Dari Situlah Dari Situ Akhirnya Dikenalkan Sama Profesor Yang Di Jepang Terus Situ Kebetulan Kebetulan Dosen Saya Di Indonesia Itu Dia Punya Sensei Atau Ibaratnya Sedang Pecah Telor Penelitian Dia Penelitian Apa Tentang Perikanan Genetik Nanti Saya Jelaskan Nanti Saya Jelaskan Jadi Kebetulan Dosen Saya Lulus Di University Tokyo University Tokyo University Of Marine Science Technology Yang Universitas Saya Sekarang Dia Lulus Dari Situ Dan Saya Dikenalkan Ke Profesornya Dia Di Universitas Itu Dan Akhirnya Dia Ya Kebetulan Profesor itu Senang Juga Sama Saya Bukan Senang Dalam Artian Pribadi Kalau Orang Jepang Dia Memikirkan Orang Ini Pekerja Keras Atau Enggak Kerjanya Bagus Punya Ketertarikan Dengan Bidang Ini Kemampuan Dia Untuk Penelitian Seperti Apa Dia Dia Tertarik Dengan Pribadinya Dia Tertarik Dengan Kamu Bisanya Apa Jadi Kebetulan Alhamdulillah Sensei Profesornya Disini Yang Kebetulan Profesornya Saya Dosen saya Di Indonesia Jadi Tertarik Dengan Saya Jadi Saya Masuk Kesini Alhamdulillah Dapet Biasa Disini Akhirnya Jadi Second Generation Jadi Sensei Saya Punya Mahasiswa Yang Kebetulan Dari Dosen Saya Di Indonesia Dan Saya Mahasiswa Dosen Saya Indonesia Dan Jadi Mahasiswa Lagi Sama Sensei Saya Disini Jadi Second Generation Terus Untuk Awal-awal Mau Ngambil Biasiswa Ke Jepang Orang Pasti Mikir Bahasa Misalnya Nanti Di Jepang Misalkan Saya Ke Amerika Saya Nggak Bisa Bahasa Inggris Saya Mau Ke Jepang Saya Nggak Bisa Bahasa Jepang Nah Itu Apa Memang Dari Awal Itu Waktu Kita Mengajukan Biasiswa Saya Berminat Ke Jepang Apa Kita Harus Menguasai Bahasa Dulu Di Indonesia Jadi Ada Saratnya Bisa Dipilih Salah Satu Jadi Satu Bahasa Inggris Satu Bahasa Jepang Jadi Kalau Punya Kemampuan Tufel Di Atas 500 Bahasa Inggris Itu Bisa Ngajuin Tapi Kalau Juga Punya Kemampuan Bahasa Jepang Pun Juga Nggak Masalah Jadi Salah Satu Bisa Dua 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 Lebih Bagus Yang Penting Bisa Bahasa Asing Artinya Bisa Komunikasi Dengan Profesor Nga Mungkin Saya Orang Padang Pak Mau Maka Maka Mungkin Pak Bahasa Padang Gak Bahasa Yang Penting Enggak Harus Menguasai Di Indonesia Tapi Untuk Mempermudahnya Kita Harus Menguasai Bahasa Inggris Dengan Tufel Berapa Minimal 500 Dulu Tahun 2013 Sekarang Kayaknya 550 550 Lebih tinggi Lagi Dan Dulu Belum Ngerti Sama Sekali Bahasa Jepang Udah Kok Bisa Jadi Sebelumnya Saya Pernah Ke Jepang Dulu Oh Gitu Saya Pernah Ke Jepang Dulu Dan Ketertarikan Saya Sama Jepang Pun Akhirnya Dari Situ Sebelumnya Saya Udah Tertarik Dari Dulu Saya Udah Tertarik Sama Mungkin Orang Indonesia Juga Banyak Sama Jepang Jadi Ketika Dosen Saya Bilang Ini Ada Chance Nih Buat Kamu Nanti Bisa S2 Ke Jepang Akhirnya Saya Tiga Bulan Bahasa Jepang Setelah Itu Saya Ke Jepang Hanya Untuk Mini Research Itu Dua Bulan Aja Disini Dan Disitu Penelitian Kecil Aja Jadi Intinya Mungkin Seperti Ini Karena Sensei Saya Disini Mungkin Belum Tahu Saya Seperti Apa Apakah Anak Ini Pantas Untuk Saya Kasih Biasiswa Apakah Hanya Sebatas Omongan Dari Dosen Saya Di Indonesia Jadi Dia Pengen Tahu Kemampuan Saya Sebenarnya Kayaknya Jadi Saya Di Undang Kesini Untuk Melakuin Penelitian Kecil-kecilan Aja Dua Bulan Dia Yang Biayain Semua Dia Yang Biayain Dan Dapat Uang Saku Juga Ibaratnya Biasiswa Kecil Jadi Saya Dapat Uang Saku Saya Dapat Semuanya Dekasih Tempat Tinggal Juga Tapi Kerjanya Juga Parah Jadi Saya Harus Sebenarnya Dia Tidak Mengharuskan Tapi Saya Karena Saya Pengen Dapat Biasiswa Ketika Itu Saya Pengen Melanjutkan Disini Saya Harus Menunjukkan Siapa Saya Harus Menunjukkan Dedikasi Kita Jadi Kalau Kalau Sampai Sini Saya Cuma Datang Orang Jepang Biasanya Mereka Datang Jam 10 Pulang Jam 12 Malam Dan Sesei Saya Pulang Jam 1 Malam Jadi Kalau Saya Datang Jam 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 12 Kayaknya Biasa Banget Waktu Itu Jadi Saya Berpikir Gimana Saya Bisa Menunjukkan Kualitas Saya Ke Dia Jadi Dan Kebetulan Dosen Saya Di Indonesia Pun Juga Bilang Kamu Harus Bisa Mengambil Hatinya Dia Kamu Harus Bisa Mencari Menunjukkan Kalau Dia Apa Kamu Harus Bisa Mendapatkan Hatinya Dia Dan Biar Dia Ngerti Dan Dia Bisa Mencarikan Biasa Kamu Nanti Jadi Akhirnya Saya Datang Jam 7 Pulang Jam 3 Malam Luar Biasa Terus Ini Aku Mau Nanya Balik Lagi Masalah Biasa Apa Apa Kita Harus Punya Ini Pendidikan Tinggi Dulu S1 Atau S2 Baru Bisa Dapat Biasa S1 Jepang Kalau Misalkan Saya Aku Sekolah SMA Misalkan Saya Pengen Ke Jepang S1 Itu Bisa Biasa Jadi Tadi Yang saya Sebut Membusyoy Tadi Dia Mengeluarkan Biasa Untuk Lulusan SMA Lulusan D3 Lulusan S1 Lulusan S2 Macem Biasa 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 Minimal SMA Minimal SMA Jadi Enggak Harus Yang Sudah Kuliah S1 Atau S2 Di Indonesia Enggak Terbatas Disitu Enggak Jadi Jadi Mungkin Cara Gampangnya Dapat Biasiswa Itu Ada Inisialnya Dulu Kita Enggak Langsung Serta Merta Daftar Biasiswa Jadi Ada Hubungan Dulu Sama Orang Jepang Itu Mungkin Gampangnya Dapat Biasiswa Jadi Kalau Kita Pengen Misalnya Saya SMA Misalnya Contohnya SMA Saya Pengen S1 Nanti Saya Harus Ke Jepang Saya Enggak Mau Sekolah Di Indonesia Saya Harus Ke Jepang Atau Saya Pengen Keluar Negeri Jadi Ikuti Program Student Exchange Antara Negara Itu Dan Negara Kita Jadi Jepang Indonesia Jadi Summer Camp Untuk SMA Ada Student Exchange Ini Pembicaraannya Udah Ngelebar Ini Apa Tadi Itu Ibaratnya Apa Perkenalan Sebelum Kita Beneran Dapat Biasiswanya Itu Jadi Ada Hubungan Antara Negara Yang Dituju Dengan Negara Kita Jadi Kalau Kita Tadi Saya Contohkan SMA Jadi Sebelum Kita Hidup Tuhan Punya Tujuan Jadi Saya SMA Sekarang Saya Pengen S1 Itu Saya Harus Sudah Di Jepang Jadi Selama SMA Itu Saya Cari Informasi Ada Tidaknya Student Exchange Pertukaran Pelajar Dari Jepang Ke Indonesia Jadi Pertukaran Pelajar Jepang Datang Ke Indonesia Pelajar Indonesia Datang Ke Jepang Short Term Misalnya Sebulan Dua Bulan Hanya Untuk Bertukar Budaya SMA S1 Pun Ada Seperti Itu Saya Pengen S2 Nanti Sekolah Di Jepang Jadi Ada Inisial Jadi Untuk Mempermudah Untuk Kita Jalan Mempermudah Kita Ambil Beasiswa Harus Ada Inisial Itu Sendiri Sebelumnya Harus Ada Ini Dulu Terus Mengenai Beasiswa Itu Kalau Sepengetahuan Mbak Ana Ada Kuotanya Artinya Dibatasin Tidak Kalau Tarola Tadi Memang Busyo Itu Dari Government Ke Government Terus Misalkan Government Itu Mungkin Kalau Ada Yang Tau Pemerintah Ya Dari Pemerintah Ke Pemerintah Terus Ada Apa Namanya Dari Tadi University Ke University Berarti Sekolah Itu Berarti Dari Sekolah Itu Sendiri Ya Ada Kuotanya Dan Limited Terbatas Jadi Tidak Semua Orang Yang Pengen Terus Bisa Dapat Kesempatan Itu Tidak Kebetulan Waktu Saya Itu Cuma Dua Dua Bukan Se-Indonesia Dua Sedunia Oh Gitu Untuk Khususus Penelitian Bukan Khusus Untuk Jadi Gini Biasiswa Di Jepang Itu Bukan Satu Negara Jadi Dia Fokuskan Misalnya Kebetulan Universitas saya Namanya Tokyo University of Marine Science Technology Jadi Bahasa Jepangnya Tokyo Kayodai Gaku Kebetulan Tokyo Kayodai Gaku Dapat kuota Dari pemerintah Jepang Misalnya Dua orang Oh Tahun ini Misalnya Dua orang Jadi Semua orang Dari Semua negara Itu daftar Daftar Misalnya Ya Tidak 300 400 Berapa orang Yang daftar Tapi kan Misalkan Itu dari Universitas Bahana Sendiri Misalkan Dua orang Nanti Misalkan Di Jepang Juga Ada Universitas Selain Mengeluarkan Kuota Berapa orang Intinya Kuota itu Terbatas Jadi Makanya Dua orang Per tahun Jadi Saya Dapat Dua orang Itu ya Teman Seri Dua orang Itu Dari negara Mana Jarang Juga Misalnya Dapat Untung-untungan Dari negara Indonesia Juga Ada Ada Juga Yang Misalnya S2 S3 S2 S2 S3 Kuotanya Itu Bukan Per negara Per dunia Jadi Bersaingnya Bukan sama Indonesia Bersaingnya Sama orang Luar negeri Ini Bukan Mematahkan Semangat Atau apa Tapi Justru Karena Kita Hidup Punya Tujuan Kita Butuh Perjuangan Dan Perjuangan Itu Tidak Mudah Tentu Saja Apa Namanya Persaingan Juga Banyak Untuk Dapat Kesempatan Seperti Ini Jadi Intinya Terus Berjuang Terus Semangat Wujudkan Cita-cita Jadi Oke lah Terima kasih Ini Sementara Ini Aku nanti Mau bahas Bahas lagi Ini Masih panjang Pertanyaan Kesehatan Mbak Ini Mau tak kulik-kulik Ini Buat informasi Teman-teman Yang ada di Indonesia Oke Terima kasih Mbak Ini Mengenai Seputar Mbak Biasiswa Dari Berangkat Nanti Aku Cerita Lagi Bagaimana Setelah Dia berangkat Ke Jepang Berapa Biayanya Bagaimana Menjalani Pendidikan Di Jepang Hidup Di Jepang Cukup Nggak Dan lain-lain Itu Oke Kita Korek-korek Nanti Terima kasih Mbak Sampai